Hai tes 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 Oke assalamualaikum hello guys and welcome back to my youtube channel so di video kali ini ma saya menyampaikan informasi terkait dengan Universitas terbuka dan di video kali ini saya akan membahas terkait dengan akses atau cara akses akun sia karena per periode saya record ini ternyata enggak seperti dulu ya bahwasannya tuh kan cara login akun sia cuman ada satu gitu ya atau mungkin dua dimana kalau dulu tuh ada website sama dan ada yang website baru nah sekarang di website baru ini dipisah lagi atau di upgrade lagi oleh pihak Universitas terbuka sehingga apa namanya akses kemanapun bisa dari akun sia jadi lebih mudah ya Oke so kita akan mulai jadi kupas tuntas cara akses akun sia atau sistem informasi akademik so apa itu akun sia ya jadi sebenarnya mungkin ada yang bilang akun my UT gitu ya karena mungkin lewannya my UT cuman kau dari saya pribadi saya lebih prefer untuk menyebutnya akun sia karena dari info kepanjangannya pun tersebut adalah sistem informasi akademik yang dimana informasi sistem informasi akademik ini berkau dari dulu sampai sekarang pun intinya tetap sama cuman bedanya adalah isinya lebih di upgrade gitu kayak misalnya dari dulu tinggi misalnya dari dulu sampai sekarang kalau kalian mau registrasi mata kuliah gitu ya kan kan bisa dilakukan secara mandiri itu di akun sia terus untuk mengecek L apa nama LKM kalau dulu sama sekarang kalau dulu tuh belum bisa jadi harus minta lewat Halo UT kalau sekarang udah bisa cek LKM di akun saya itu sendiri jadi enggak perlu tuh yang namanya minta Halo UT tapi kalau emang mau minta lewat Halo UT itu masih di em fine-fine aja nggak ada masalah ya ah soalnya gini ada beberapa matkul yang mungkin entah gitu ya sayang saya alami waktu semester 2 karena saya kan semester 3 sekarang dan otw menuju semester 4 jadi semester 2 itu waktu pas saya awal mau registrasi berhubung saya kan ambil non sipas ya jadi kan milih sendiri nah pas saya cek di LKM yang saya cek di akun sia ya gitu ya ya itu enggak ada yang namanya matkul PAI atau pendidikan agama Islam nah tapi di katalog kan ada soh saya ngikutin tetap di katalog karena kan biasanya itu adalah katalog kurikulum yang patokannya tuh disitu nah terus kemudian saya minta di LKM nya lewat Halo UT ternyata emang muncul so tetap jadi saya registrasikan dan pas pengumaman nilai waktu semester 2 dia baru muncul tuh matkul mata kuliah PAI dengan nilai sekian lah intinya nah jadi untuk melihat LKM atau kalau dulu sama sekarang ya intinya beda kalau dulu sampai sekarang tuh yang masih bisa dilakukan adalah terkait dengan melihat nilai daftar nilai akhir mata kuliah kayak misalnya matkul apa dapat apa kan gitu cuman mungkin step by stepnya mungkin mengalami perubahan gitu terus kemudian juga bisa melihat terkait dengan informasi dikasih data pribadi terus habis itu ada pengeditan data pribadi gitu ya yang bisa diedit sendiri walaupun enggak semua data atau informasi bisa kita ubah ataupun kita ubah sendiri atau kayak misalnya mau rubah berkas sendiri pun kita harus minta bantuan sama pihak UT ya and then kayak misalnya kita sudah menempuh berapa kita dapat IPK berapa itulah akun SIA ya oke so gambarannya kalau sekarang akun SIA menjadi seperti ini ini ya ini adalah sesuatu yang bagus gitu ya karena dulu sebelum upgrade my UT sebelum ini belum ada nih kayak misalnya halo gitu ngecapin ngecapin salam lah ibarat kata tuh have a nice Friday gitu ya kayak ngasih ini inilah intinya nah dulu juga kayak misalnya terkait dengan ini nih nah pengumuman atau Kaldik dimana Kaldik itu bisa diakses sebenarnya bisa kalian googling di bisa buka Google terus search kalender akademik UT nah itu juga ada di website UT dan itu lebih proper bentuk lebih propernya karena kalau Kaldik di sini ini nyampur enggak dikasih tahu periode berapa periode berapa tapi kalau di Kaldik versi di website utuhnya sendiri itu di Pak diberitahukan contoh kayak sekarang kan tahun ajaran 2023-2024 maka ada 2023 ganjil di sebelah kanannya 2023 genap seperti itu ya oke jadi dari data mahasiswa rangkumannya NIM berapa jenis layan apa nama program studi apa status data pribadi apa UPB jadi gimana dan segala macamnya dan perkembangan akademik kayak misalnya nih ini kan biasanya ada itinya ya ada meterannya nah IPK berapa terus IPS terakhir berapa jumlah SKS yang sudah diambil dan segala macam dan untuk di sini tuh kayak ada menu registrasi ya ada registrasi mata kuliah gitu kan ya Hai nah yang dimana ini kalian bisa lihat sendiri nih kalau nggak salah registrasi mata ada menunya kalian tinggal klik aja di bagian sini ada registrasi mata kuliah info billing update tutorial online gitu ya Nah kalau tutorial atau pemimpinan atau praktikum ini terkait dengan website-website tutorial kayak ttm2web ada tadi diarahkan ke website si layar tutorial online diarahkan ke website e-learning TMK akan diarahkan ke website TMK kalau nggak salah ya saya agak lupa karena saya kalau akses-akses website tutorial segala macam saya nggak dari sini saya langsung web nama websitenya saya ketik karena berhubung tahu juga kan kayak ini TMK websitenya apa gitu terus juga ada terkait dengan website praktikum ya untuk praktik.ac.ac.id untuk upload tugas praktikum yang emang mata kuliahnya untuk ada laporannya gitu yang yang dimana laporannya tuh di-upload ke website praktik yang biasanya matkul tersebut itu adalah layanan apa nama fasilitas belajarannya terkait dengan TTM atau web ya oke terus digital library nah ini terkait dengan akses bahan aja digital ya Nah jadi disini ada bahan ketika ini kayak misalnya mungkin mungkin apa-apa-apa gitu ya intinya ini ada satu di pas di klik ini ada submenu yang dimana untuk mengakses bahan aja digital yang biasanya mungkin ada di aplikasi ini versi websitenya gitu terus habis itu ujian nah dimana ujian ini digunakan untuk yang namanya kayak misalnya cetak jadwal cetak ktpu ya kartu tanda peserta ujian terus and then ah misalnya mau cek nilai ini juga bisa di sini cek nanti tinggal masukin apa namanya masa ujiannya sesuai dengan 45 digit ya kayak misalnya mungkin nah tapi di sini ah terkait dengan penyebutan periode kayak misalnya pakai titik-titikan itu nah di sini kalau untuk update sekarang karena ini saya record adalah ah sebelum pengumuman nilai 2023 ganjil yang dimana 2023 ganjil disini kalau versi akun sia kalau lihat nomor lima nomor lima digit ut pertama gitu ya itu adalah 2023 1.2 2023.1 tapi kalau emang kita mau mengikuti masih versi lamanya dan kita meneruskan kayak misalnya nih ah untuk ngecek jadwal ujian nilai ujian kan nggak mungkin dong data yang misalnya dengan masa periode yang sama akan saling tumpah tinggi ya alhasil ya berarti kalau misalnya kayak ah 2023 ganjil itu sebenarnya lanjutannya adalah 2023.2 jadi 2023 genap itu adalah 2024.1 ah tapi kalau di versi admisi ah di versi akun sia ini terkait dengan nomor billing itu pakainya 2023.2 gitu jadi cuma beda itu doang kok jadi kalau misalnya ngecek ujian atau mungkin terkait dengan informasi-informasi yang di update oleh UPBJJ UTI daerah ataupun UTI pusat itu masih pakai sebutan yang lama ya tapi dikasih tahu depannya kayak sebutannya tuh eh bukan 2023 2024.2 gitu melainkan 2023 2023-2023-2024 genap ah 2024.1 terus habis itu kalau yang kayak ganjil nih berarti 2023-2024 ganjil dalam kurung 2023.2 gitu itu penyebutannya mah kayak ada di KTPU ya oke terus terkait dengan yudisium dan kelulusan ini terkait dengan website aksi ya ini website aksi yang dimana terkait dengan pengumuman kelulusan ya ada di situ semua ini kegiatan kemahasiswaan kalau emang kalian mau cek-cek sendiri terus ada pengumuman ya kayak misalnya ini nih pengumuman dan kalender akademik terus kalau kalian skor ke bawah lagi tuh ada yang entah yang paling bawah saya lupa intinya ada menu profil yang dimana itu terkait dengan ringkasan data pribadi terus kalau misalnya mau update saya mau ada data apa yang emang bisa dirubah sendiri dan emang mau diubah bisa dilewat situ ya so ini contoh-contoh ya namanya akun sia nah tiga cara akses akun sia itu yang pertama sebenarnya ini kalau misalnya lewat website myut.at.ac.id itu adalah yang kayak gini tuh nah itu depannya hmm lewat website admisi dot apa namanya stripsia.ut.ac.id dengan login sebagai mahasiswa baru atau yang ketiga adalah dengan website yang sama cara kedua tapi loginnya sebagai calon mahasiswa baru jadi gitu ya jadi sebenarnya tiga cara ini menuju ya akun yang ini gitu jadi walaupun walaupun lewatnya atau jalurnya beda selama emang bisa akses akun sia nya contoh mungkin registrasi mata kuliahnya lewat di akun sia nya lewat yang cara ketiga ya nggak ada masalah gitu jadi intinya dari ketiga cara ini jadi intinya untuk yang sekarang ya nggak tahu nanti mungkin di kedepannya bakal di upgrade atau gimana tapi mungkin tetep bakal dibuka ketiga ini karena cara satu sama cara kedua jadi cara ketiga ini adalah cara final sebenarnya cara paling akhir karena kalau cara satu sama cara kedua ini biasanya adalah terkait dengan lewat myut yang dimana loginnya itu cuma tinggal masukin name and then pas masukin name itu kita akan disuruh memasukkan akun e-campus nah jadi kadang e-campusnya itu yang ada problem nah makanya ya udah nih cara satu cara kedua kalau emang nggak bisa ya gunakan cara ketiga jadi biar nggak perlu ribet-ribet lagi ribet-ribet banget ah gimana sih ini gimana sih nah gitu jadi kalau tujuannya nih jadi kalau misalnya masalah akun e-campus dengan tujuan ya dengan konteksnya adalah akses akun sia so nggak terlalu nggak seterlalu dipusingin yang penting mau lewat yang mana aja selama bisa diakses akun sianya that's no problem oke nah ini ini ah kalau cara pertama ya terkait dengan ah sebenarnya ya berarti ini intinya kalau misalnya kita perhatikan ya ah ketika saya masuk ini jadi pakai website admisi a-sripsia.ot.ac.id yang dimana ini adalah website ketika mendaftar gitu ya mendaftar menjadi mahasiswa baru UT yang dimana kan pakenya pendaftaran calon mahasiswa untuk buat akun nah kalau udah selesai nah otomatis kan udah dapet NIM nih namanya juga NIM nomor induk mahasiswa so kalau namanya udah dapet NIM berarti jadi udah jadi mahasiswa dong ya sama kayak misalnya NIS nomor induk siswa ya akan didapatkan setelah jadi mahasiswa eh setelah jadi siswa kan gitu ya sama NIK gitu kan nomor induk ke pendudukan ya itu akan didapat setelah lahir jadi warga negara setelah menjadi penduduk ya kalau misalnya belum lahir halnya sebelum dibuat atau mungkin belum dibuat ya nggak mungkin dong dapet NIM kan nah jadi masa bisa request kan gitu so admin sisya.ot.ac.id itu masuk sebagai mahasiswa dan akan muncul seperti ini ya nah ini tampilan yang myut ini akan sama ketika akses lewat myut.ut.ac.id ya jadi sebenarnya myut.myut ini adalah lebih ke a untuk meringkas jadi bahwasannya tuh kalau misalnya mau login A udah nggak perlu ngapalin tuh yang namanya website Oh iya mau tonton e-learning terus Oh iya tugas tugas mata kuliah tuh temk.ut.ac.id terus website praktik praktik.ut.ac.id ttm2web silayar itu silayar.ut.ac.id alah kan gitu ribet kan ngapalin nama website begitu nah ya udah dibikin lah gitu loh di di peringkas lah nah enggak jadi gitu loh jadi di akun saya itu lebih di peringkas lagi nah jadi oke nah jadi intinya nah intinya nih di kalau lewat myut itu masukin NIM nih nah nanti akan muncul nih pop-up ada menu pop-up biasanya kalau nggak tahu ya kalau di lewat HP kalau di ini di kalau di lewat laptop atau komputer tuh biasanya ini kalau memang pertama kali login itu nanti akan muncul panel baru alias tab baru yang dimana itu terkait dengan masukin akun sia akun e-campus enim at e-campus.ut.ac.id nah gitu terus dimasukin password nah kalau udah ya nanti loginnya kayak seperti tampilan awal yang tadi saya sudah sampaikan nah terus ini kalau misalnya kalian mungkin ini scroll segala macem gitu ya ada yang namanya lupa password kelola akun e-campus ya kan tentang myut dan ada tanya kami yuk gitu kan nah tanya kami disini itu adalah terkait dengan chatbot nah ini biasanya ada di halo itu juga ada sebenarnya nah jadi terkait dengan apa sih namanya tanya kami yuk ini adalah terkait terkait dengan chatbot yang bisa di ada ada submenunya ada menu-menunya terkait dengan tanya siska gitu ya terus abis itu ada layanan IT ada layanan akademik dan lain sebagainya nah kalian tinggal sesuaikan kalian mau butuh apa disitu contoh misalnya kalian mau riset e-campus nah kan berarti ada hubungan dengan IT ada terkait dengan ini kan sistem sistem ya udah berarti nanti kalian klik layanan IT dan nanti disitu ada kalau nggak selain nanti tinggal kalian sesuaikan aja intinya ada layanan apa gitu terus kemudian kalian klik terus pilih riset sandi atau password e-campus disitu juga kalau nggak salah ada barangan riset sandi e-learning juga ada ya nah jadi kalau misalnya lupa kata sandinya dari e-campus selain beda lewat ini tapi lebih propernya mungkin lebih lewat enak lebih lewat lebih enak lewat sini ya lewat chatbot tapi kalau chatbot juga nggak bisa mungkin lagi kendala bisa kirim tiket ke halout yang dimana websitenya adalah halout.ac.id atau kalau ya kalau emang ini tinggal Google aja terus ketik halout kalian surfing tuh website halout ada apa namanya ada apa ajalah yang ada disitu nah terus ini ada kelola akun e-campus nah dimana di kelola akun e-campus ini untuk mengecek nah sebenarnya ya ini nih ketika kalian tadi kalau e-campus tuh akan ada muncul setampilan seperti ini yang dimana untuk mengecek status keaktifan email e-campus nah jadi masukin name ya sesuai dengan name kalian masukin nama terus eh tanggal lahir tanggal tak bulan tahun lahir kalian terus habis itu masukkan nama ibu gitu ya sesuai dengan kayaknya ini harusnya sesuai dengan apa yang ada di profil ya harusnya nah terus habis itu cek akun e-campus nah biasanya disini kalau misalnya statusnya emang masih belum diproses ya berarti jangan maksa untuk login lewat e-campus gitu jadi lewat yang cara ketiga yang terkait dengan lewat admisi strip sia.ot.ac.id dan login lewat calon mahasiswa baru nah terkait kalau misalnya dengan riset ikan akun e-campus itu ini enggak tahu ya mungkin kayak dibilang work atau enggak tapi coba aja tapi selain riset in disini misalnya anggapnya ini mungkin kendala nih enggak bisa ya balik lagi yang ke tadi ketanya kami riset sandi e-campus terus kalau emang di situ enggak bisa di chatbot kirim tiket ke halo.ut.sampaikan kendalanya ini ya tapi ini riset ikan akun e-campus ataupun ganti itu kalau misalnya emang statusnya aktif gitu alias ada ada itu email e-campusnya kalau belum ada alias belum diproses ya jangan di riset jadi aja belum ya kan nah oke terus habis itu nah di bagian sini nih ada tentang MyUT nah disinilah di tentang MyUT itu nah disini nih makanya saya baca juga segini dengan pas saya perkembangan teknologi dan informasi mempersembahkan nama dengan nama MyUT kemudian dalam satu akses nah ini yang tadi saya bilang akun sia itu dibuat lebih mudah untuk mengakses oh ya jadi saya cuman punya jadi saya punya akun sia itu saya enggak perlu ribet-ribet ya kayak misalnya mungkin website THE tuh nah THE.ut.ac.id nah harusnya kan login dengan menggunakan name terus habis itu sandi berdasarkan KTPU nah kalau loginnya lewat akun sia itu dia biasanya lang kalau nggak salah tuh langsung login tanpa perlu input name ataupun input password nya gitu ya kan jadi lebih mudah kan aksesnya nah jadi eh hadir dengan adanya fitur single sign on ya jadi kayak nah ini yang mengaksikan beberapa aplikasi dalam satu wadah nah yang tadi saya bilang jadi dengan akun kita punya akun sia ya kita bisa akses mana nih akses apa akses apa jadi nggak perlu yang namanya ribet-ribet ngetik satu-satu alias manual gitu Oke jadi untuk memfasilitasi mahasiswa yang tadi saya coba nah halo ah nah halaman mahasiswa yang lama sia.ut.ac.id yang dulu nih ya jadi akan di akan dialihkan ke My UT dan pastikan akun Office 365 atau akun Office 365 ini kan adalah produk dari Microsoft gitu aktif dan dapat mengakses My UT pada lawaman My UT nah ini waktu pas pertengahan 2023 ini baru di baru baru mulai gitu baru benar-benar di aplikasikan nah terus abis itu klik nih cara login nah disini ada cara login My UT nah masuk mahasiswa lama yang tadi saya bilang bahwasannya tuh masukin name ya kan tak apa-apa klik masuk nah nanti kalau emang misalnya sempat log out maka harus masukin password lagi secara manual tapi bagi yang emang misalnya nggak pernah di log out nih akunsianya ya dari dari browser-nya otomatis dia langsung login tanpa perlu masukin password nah gitu ya terus kalau mahasiswanya mahasiswa lama yang non-aktif ya itu harus hubungin UT daerah atau UT pusat untuk pengaktifan akun kembali karena di UT itu sebenernya nggak ada UT kan nggak ada DO nih tapi kalau kelamaan cuti maka nanti akunnya akan non-aktif jadi akun mahasiswanya aja nih yang non-aktif gitu jadi tapi jadi masih nggak jadi mahasiswa UT masih terus kalau untuk mahasiswa baru nah sebenernya mahasiswa lama sama mahasiswa baru kalau emang nggak bahas konteks mahasiswa yang nggak aktif ya sebenernya kalau emang mahasiswa lamanya mungkin nggak pernah ganti sandi gitu ya ya formatnya sama kayak mahasiswa baru pas kata sandinya adalah UT tunggal bulan ini jadinya misalnya ini berarti UT nah ini berarti lahirnya tanggal 5 bulan lahirnya 12 berarti bulan Desember tahun lahirnya 1991 nah seperti itu jadi UT DD MM yyyy itu u-nya jangan lupa huruf gede nah gitu ya nah jadi sebenernya ya intinya akun e-campus tapi kalau misalnya nggak belum pernah diganti berarti pakai password default atau password bawaannya adalah UT DD MM yyyy tapi kalau emang udah diganti ya pakai yang diganti jangan ikutin ini lagi pasti salah gitu nah terus kalau misalnya udah rubah password akan terus abis itu kendala lo password ya yang tadi saya bilang ada perada tahapannya nih tanya kami terus layanan IT nah benerkan layanan IT terus reset pas atau sandi e-campus tuh ya kan oke so kalau emang udah ini tutup nanti baru balik lagi ke halaman yang disini halaman awal ya nah kemudian cara yang ketiga jadi cara pertama sama cara kedua itu cuma beda website tapi lewatnya myut yang pertama pakai myut.at.ac.id yang kedua adalah lewat admisi stripsia.ut.ac.id tapi lewat masuk sebagai mahasiswa nah kalau kalian klik sebagai calon mahasiswa yang akan muncul tuh ini nah sama seperti ketika kalian habis bikin akun dan login untuk melanjutkan pendaftaran nah kalian masukin nih email waktu pendaftaran kalian bikinnya apa terus kata sandinya apa gitu ya nah kalau misalnya lupa password klik disini atau mungkin bisa kirim tiket ke halote nah kalau udah merasa email dan password yang diketik sudah sesuai langsung klik masuk dan nanti tampilannya kayak yang tadi di awal video udah saya sampaikan akun sianya tuh seperti itu ya nah disini eh sebelum saya closing jadi ada informasi tambahan nah jadi ada nih ketika login eh format loginnya udah sesuai nih contoh pakai name etika ikampus.at.ac.ac.id terus masukin sandinya nih ternyata kan belum pernah ganti masukin nih utddmmyyyy tapi dibilang salah gitu terus kalau enggak bisa jadi akunnya nggak ditemukan nah kalau akunnya nggak ditemukan kalian cek terlebih dahulu di nah disini nih ya kalian cek dulu disini apakah saya memang sudah diproses gitu kan kalau emang sudah diproses kalau emang masih masih diproses alis belum ada ya jangan dipaksa gitu ya nah tapi kalau emang akunnya masih aktif dan ternyata ada kendala sama kata sandinya nah yang pertama adalah ini pengalaman saya pengalaman saya terlebih dahulu ya coba akses sebelum riset sandi ya coba akses menggunakan browser browser itu contohnya kayak misalnya mungkin awal pakai Chrome terus pakai mungkin pakai Opera Mini atau mau atau pakai UC browser atau dan browser segala macem dan Hai atau mengganti perangkat contoh mungkin pertama login di HP nah tapi habis itu coba nih di laptop atau mungkin pinjem HP temennya atau mungkin apa namanya tempat komputer soalnya pengalaman saya pribadi saya kan bantu riset akun ikampus nih ceritanya nih udah berhasil nih saya bisa login dipunya saya terus saya ganti sandinya juga kan terus saya balikin ternyata pas dia login itu nggak bisa tapi di saya masih bisa bukan saya ngasih password yang bohong bukan ya ternyata pas dia ganti browser atau ganti perangkat pinjem HP temennya baru bisa so artinya apa ya artinya coba nih karena namanya akses internet event tuh misalnya kita mau lagi akses YouTube atau mungkin akses website apa kalau misalnya contoh misalnya lagi nge-lag atau lagi problem coba deh ganti browsernya mungkin lagi ada kendala browsernya tuh atau ganti perangkat kayak misalnya mungkin perangkatnya nggak support gitu ya kan nah terus yang kedua adalah terkait dengan nggak muncul nih atau nggak bisa login karena ingat untuk beberapa browser bawaan browser itu contoh mungkin kayak safari yang di iPhone punya itu pop-upnya nggak bisa muncul secara otomatis harus disetting dan harus di izinkan karena di blok sama intinya nah harus di izinkan dulu baru bisa muncul tuh pop-up browsernya lagi jadi kayak muncul Windows baru awin apa ya tab barulah gitu terus yang kalau misalnya enggak aja nih udah setting browser segala macem nggak bisa barulah riset sandi riset kata sandinya ya tadi yang saya bilang bisa lewat chatbot Halo UT tapi kalau chatbot Halo UT gagal bisa kirim tiket ke Halo UT gitu ya Nah tapi kalau misalnya Oh udah ini mungkin anggap aja chatbot nggak bisa lagi error kadang kan suka error tuh atau bisa kirim tiket responnya lama ya silahkan coba hubungin ke apa namanya ke pihak UT mungkin ke UT daerah akan atau mungkin UT pusat lewat kontak yang ada kayak misalnya mungkin lewat WhatsApp lewat sosmed ya kayak DM Instagram segala macem ataupun datang langsung gitu itu boleh nah tapi kalau emang nggak mau ribet intinya kan log mau login akun sia nih konteksnya ya udah pakai cara ketiga itu udah kemungkinan besar atau kemungkinan besar berhasil Iya gitu jadi kemungkinan besar berhasil lah intinya walaupun tapi inget ya pastikan ketika mengetik tidak ada mistype contohnya mungkin kayak ketika ngetik ada huruf besar atau huruf kecil yang berpengaruh kayak uppercase atau lowercase nya dan pastikan juga ketika ngetik itu jangan kelebihan spasi di akhir kalimat kayak Budi sama Budi terus dilebihan spasi satu itu beda Budi tanpa spasi yang nggak ada spasi itu cuma empat karakter Budi ditambahin spasi itu lima karakter dan itu udah merupakan kalimat yang beda jadi hati-hati ya Nah kalau udah ya udah gitu aja sebenarnya jadi terkait dengan masalah login intinya kalau emang login akun ikampusnya ini tapi kalau emang mau coba sebelum misalnya nih contoh ada kendala nih mungkin contohnya nih ya masuk ke my ut pakai akun ikampus tapi gagal login coba dicek dulu ikampus.ut.ac.id bisa nggak login dengan cara yang sama dengan format yang sama ya kayak misal format login at name at ikampus.ut.ac.id ac.id terus passwordnya ya disesuaikan kalau emang misalnya masih pakai bawaan ya pakai utddmmyy tapi kalau emang udah diganti ya pakai yang ya yang udah diganti terus kalau emang bisa bisa login berarti emang lagi ada kendala tuh ketika login akun kemudiannya kalau lewat e-campus gitu atau lewat Microsoft lah karena di e-campus sendiri itu kan ada gunanya tuh terkait dengan yang namanya mungkin Office 365 terus OneDrive ya kalau di Google itu ada Google Drive kalau di Microsoft ada OneDrive yang dimana OneDrive disitu kalau kit akun akun e-campus dari UT sendiri itu dapat free 1TB cloud storage OneDrive tuh lumayan tuh 1TB kan lumayan gede tinggal bisa simpen-simpen kan nah jadi kurang lebih seperti itu ya jadi intinya kalau misalnya mau login akun siap kalau emang udah ribet segala macem ya pakai cara ketiga itu enggak ada masalah ya oke so segitu aja yang video segitu aja videonya dan informasi yang saya bisa sampaikan dan terima kasih yang sudah menonton video ini dan jangan lupa untuk di like di share dan subscribe channelnya jika bermanfaat informasinya dan thanks juga yang sudah donasi di saweria.co dan skembar code kirisnya yang ada di di halaman awal channel youtube saya dan jika ada kekeliruan informasi ataupun pertanyaan bisa ceritakan di kolom komentar dan saya yang pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you in the next video bye bye bye